Hai ayo maju mobilku melaju cepat ya Halo semua balik lagi denganku Egy Zebria Ananta tentunya di e-channel kali ini seperti yang kubilang sebelumnya ya aku ingin belajar dulu untuk men-tune up sebuah Tamiya dimulai dari yang basic dulu di sini kita lihat ya banyak ada basic tune-up dari air cesis ini sambil dulu ini bukan FRP nya yang untuk khusus air cesis ini sebelumnya udah pernah kurakit ya dan juga luarnya ada ku pada lokasih untuk ngelopasi lubang dari airnya ini masukannya ya ya masuk nih lihat tadi lubang ini untuk lubangnya di jesis ini dia lubangnya nanti tinggal kita baut nah ini agak nggak kelihatan ya Nah itu intinya masuk tanggal untuk yang belakang itu nah seperti ini dia ada lubang ini ya lubang ini ini dan ini ini jujur aja yang ini baru pertama kali aku aku ngecoba meraget untuk basic tune-up nya jadi aku bakal melihat ini dulu panduannya kalau terlihat dari gambar ya yang dapat baut tadi yang seperti kubilangnya dari bagian depan itu dari bagian sini dan ini sedangkan yang belakang itu di belakangnya ada dua ya eh ada empat sini sini dan untuk ini dan dia nyatu kok dari tutorialnya sih dia ada empat lubang yang dibautnya ada empat berarti dia kok mau ngikuti penduannya kalau sudah di ujung ini baru bagian depan di sini sini dan ujung kok enggak tarik itu perlu ya makanya itu karena ini masih tahap awal karena juga baru mengenal air cesis dulu kalau sering meromba itu super one ya kalau super one ya sering meromba itu gampang banget dan ini airnya menjadi bagian pertama kali aku ngerakit jadi bakal sering-sering melihat tutorial masangnya nih ini juga penting harus kalian baca-baca dulu untuk yang pemula karena jujur karena jujur untuk untuk buat aminnya itu udah lama banget ya terakhir aku buat itu pada masih SMP nah itu udah berapa puluh tahun yang lalu udah lama banget jadi 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 dan juga kena beberapa cesis baru jadi harus ngeliat-ngeliat dulu nih tutorialnya sebentar oke oke ya setelah aku baca beberapa saat akhirnya aku paham juga dimana aku letakkan untuk buat baut untuk masing yang dekat nah itu dia posisinya bakal jadi seperti ini kalau mengikuti panduan ya posisinya bakal seperti ini nanti kita pasang disini ada tiga lubang dan ini juga untuk lubang ini untuk yang berbeda ukurannya kalau untuk yang paling besar itu sekitar 19 ya pasti bakal disini masukkan lubangnya kalau yang misalnya kecil ukuran 13 itu bisa di depan atau depannya lagi ukuran 13 milih atau yang lebih kecil lagi nah gitu pertama kita lihat dulu ya ini lolernya berwarna hijau kita buka dulu untuk melihat lolernya di sini ada karet karet untuk fungsi apa nih nggak tahu aku kayaknya untuk peredam nih peredam pemberatnya oke ini kita keluarin dulu keluarnya nah ini bisa kita lihat di sini ya ini kayaknya untuk penutup tiang atas ini juga nih ada empat bagian juga masuk di bagian peredam ya untuk penutup ujung tiangnya bagian peredamnya itu nih apa kok peredam pemberat yang berbentuk burger nah untuk roller nanti bakal aku pakai yang bawaannya ya ini bawaan dari kitnya kan bahannya sama plastik dan besar lubangnya juga sama jadi nanti bisa masuk ini kuningannya ini tak bisa masuk oke kita coba rakit aja kali ya ini harus dipaskan kita sih kiri dulu nih roller-rollernya ini nggak bakal dipakai karena pakai yang bumbu ini ini dia selaras dengan cesisnya ini kita berhapati disini ini sengaja aku pakai alas ya biar gampang kelihatan itu baut-bautnya kalau nggak di alas nih ini cekup putih bakalan bingung ya ini nanti ini beberapa tiang ya ini tiangnya ukurannya sama ada yang panjang ada yang pendek biasanya yang pendek untuk di depan karena dia cuma masang satu roller dan juga untuk masang pemberat itu yang pendek kalau yang panjang itu yang belakang terus baut-bautnya kita perlu nih di depan ada empat pas nggak empat ini ya pas empat ya bautnya kita pasang dulu satu-satu oke salah etherview belakang kita mulai baut dari yang disini dulu ya depan patokannya yang enak kita kencangkan dulu oke sekitarnya cukup jangan terlalu kencang ya nanti nggak susah masang yang lain jadinya untuk ngepasi posisi lubangnya nih ini masuk lubangnya nih oke tinggal buat bagian depan yang udung ini ya udung sini satu oke sudah masuk ini terlalu ketet fungsinya nih jadi nggak bisa digeser bagian sini satu ini aku ngikuti ketakannya sesuai tutorial dari di ininya ya kami hanya ya kita ketik dulu pastikan tetap ya biar nggak goyang nah seperti inilah bagian depannya sudah dikencangkan dengan bautnya ada empat lubang kemudian pemasangan luler pasangan luler agak susah nih karena obengnya nggak manik tiketah diambil dulu obengnya ini ya yang manik ini perlu buat ngambil-ngambil yang kayak gini yang tipis susah Aduh ini karena posisinya kecil aku letak di tengah sini ya oke kita buka bagian ini kita lihat dulu ya spesernya spesernya nih ada satu yang panjang ini kemudian ada yang pendek nah disini spesernya cuman dua panjang upas nih nah yang spesernya yang panjang nih pasti untuk di depan kalau yang gini gini nih untuk bagian belakang ini karena dia ada sambungan yang kecil oke kita fokus yang di depan dulu ya sama kita masuk ini kuningan ini kuningnya harus dipasangnya masuknya kok nggak nanti lolernya bisa muter nah seperti ini ya kok lolernya kecil ini ini kayaknya ukuran cuman 13 ya dia bisa diletak di agak ke depan kok misalnya besar keluarnya ukuran 19 wajib agak ke belakang kalau udah apa nanti tapanya nyangkut dia lepas banget di depan kemudian ini aku masang sesuai ngikut aturan petunjuknya ya kalau kalian nggak mau ngikut petunjuknya ya bebas kita pencangi dulu ini ini rupanya oke sudah cukup pencang ya kalian juga perlu ini ya agak lebih enak masangnya ketimbang ini kok ini akan bakal agak lama tinggal kalian putar-putar-putar lebih enak yang memakai ini seperti ini aku rekopel kalian pakai ini terus kita sini pasang spacer nah tinggal pasang ujungnya ini menutupnya nah udah dilepas tinggal tutup aja oke ya seperti inilah pemasangan depannya ya kalau aku ini ngikutin petunjuk atau gambar dari sini ya ini sih oke kalian bebas berkreasi mau kalian letak bawah dulu lolernya baru kalian kunci tambah lolernya lagi terus terserah kalian tapi basicnya itu seperti ini atau ikuti aturan ya aturan penamen sih katanya oke kita pasang satu lagi oh iya ini juga karena pemasang ini ini karena lolernya itu seperti ini ya bahannya plastik ada juga sih plastik bearing kok dia udah bearing kalian nggak perlu masang ini oke jadi ini karena masih yang standarnya aja jadi pakai yang ini 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 yang aku bilang tadi enaknya ini dia dari atas hingga kalian putar aja dia bakal sampai kebawah tuh oke ketimbangan itu kalian harus putar kencang-kencang susah pasangnya oke ini udah kencang pastikan lolernya muter ya kalau nggak muter kalian berarti lupa kita masang kuningan kolernya oke kita pasang dulu spesernya sini wet kenapa ini pendek wet 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 kita lihat dulu ya oh iya oh iya ini salah masang lupanya ini untuk ke depan lupanya ini biasa ya kejadian kayak gitu hmm dia kalau pendek udah nggak pas sama ininya kita harus bongkar lagi kita harus bongkar lagi salah tiangnya kalau tiangnya salah nah ini kayaknya panjang nggak bener nih nah ini kayaknya panjang nggak bener nih pasang roller pasang murl tinggal kita ketatinya ya ini spesernya termasuk ya tadi salah sebut aku yang panjang itu untuk yang di depan karena dia ngikuti spesernya yang panjang jadi panjang tiangnya itu juga sangat mempengaruhi seperti apa spesernya yang bakal digunakan ya kita pasang penutupnya kalau zaman dulu aku ngerakit dulu tuh nggak pakai penutup gini ya pakai juga sih namanya meskid cuman dia pakai stick lurus tapi bahannya PCB nah kalau sekarang tuh namanya kelas-kelas loop ya kelas loop dulu turnamennya bebas bebas aja karena turnamen liar dimana dulu pasang spesernya agak pendek pasang pasang roller baru masuk yang baru dibaut baru pasang ini biar nggak ancep oke ini udah jadi ya untuk bagian depannya bagian depannya bagian depannya itu seperti ini selanjutnya kita lihat bagian belakang bagian belakang pun sama menggunakan empat baut yang dibaut sini-sini sama ujung dilolar oke kita baut dulu ya kita cari dulu bautnya oke udah masuk cari belakang misalkan seperti udang tadi ya jangan ketika ngebaut satu lopang jangan terlalu ketat yang penting masuk aja gitu nggak longgar nah jadi udah bisa enak digeser-geser ini satu disini satu lagi oke ternyata bautnya pas-pasan ada empat jadi kalian hati-hati ya jangan sampai kececer karena ini pas-pasan di depan empat belakang empat ini kalau misalnya kalian gak pengen baut disini mungkin dia bakal naik-naik ya belakangnya setelah gini kan ini masih longgar baru kalian ketat jangan pas masih satu baut untuk baut langsung kalian ketat ya nanti kalian bakal susah ngisir-ngisir posisi yang pas untuk bautnya baut dan lubangnya oke disini kita lihat di belakang ada empat lubang ini diletak mana aja bebas kalau lollernya besar kalau kecil usahakan letak di pinggir ini kalau nanti letak di dalam lollernya pas-pasan dengan FRP nya coba kita tes dulu ya kok di bagian dalam nih kita tes dulu nih nah kok ada kecil ya seperti ini ya di track ini gak kok kalian dapat ini dia bakal ngegesek FRP nya jadi kalau misalnya lollernya kecil diletakkan posisi luar kok bisa di luar ujung nih paling ujung ini nah ini ujung kok bisa tadi lollernya yang besar baru letak di dalam letak dalam luar gak bisa oke sini kita pasang spacernya yang ini aja kali ya oh iya ini lollernya posisi di bawah lupa-lupa lupa ya lollernya posisinya di atas dan bawah ngikuti petunjuk pemasangan dari keluarganya kita masukin dulu lollernya baru masukin special yang pendek ini ini ada special yang sangat pendek ini ini baru kalian masukin baru masukin lubang yang luar ini baru masuk baru masuk specialnya ada dua pilihan ya kita coba yang ini ini enggak ini enggak ini sebenarnya ini ini bol panjang bukan special ada ini ini seperti kayak bol panjang sebentar ya bukan special ini yang specialnya tuh ini ini nah kita pasang dulu specialnya baru pasang kuningan dapat enggak nih ya oh enggak kurang panjang ternyata kurang panjang kurang panjang memang bawaan bautnya kurang panjang gimana tapi ganti kita buka lagi carinya panjangan dikit panjangnya sama Aduh kenapa enggak ada yang panjang nih apa cuma bagian depan yang panjang ini di lihat dari specialnya ya untuk itunya kurang panjang karena yang panjang ini pas untuk di depan ini seperti ini yang panjang specialnya hmm jadi rada bingung kalau ininya kurang panjang gimana kita akal ya oke kita atali dulu coba tanpa special untuk yang bagian bawah karena ini yang bawaannya kurang panjang semua ukurannya sama sisanya nih yang keempat itu sukses ukurannya sama nah kalau tanpa special dia bisa masuk ini baru space sekuningan ini nah baru bau ini sisanya jadi sangat tipis ya nah seperti inilah ini karena tiangnya yang pendek kurang panjang tiangnya bawaan dari ininya kalau kita ngikuti aturan dari ininya ini dia dibawa menggunakan spacer ya nah ini kita lihat dengan jelas dia menggunakan spacer spacer tapi itu harus panjang juga harus panjang cuman atau nggak tahu nih memang yang panjang untuk belakang atau gimana karena spacer yang panjang ini pasti posisi udah pasti di pas di depan ini kalau tadi dia pakai gudang pendek nggak masuk panjang panjang banget spesernya oke kita nggak cuti aja kali ya pakai yang ada pakai yang dikasih pakai yang pas-pasan ini kita masukin kuningannya kita masukin loller dulu kita masukin bagian luar obangnya oke kita pakai spacer masukin kuningan masukin loller tinggal kita mur oke ini pemasangan loller depan belakang sudah selesai ya disini aku nggak pakai spacer untuk bagian bawah karena tiangnya aku sudah pas-pasan kurang panjang yang dikasih ukuran itu segini ngepas banget jadi seperti inilah penampakannya kalau udah dipasang lolor ya nah cakep oke kita lanjut ya tadi ada agak sikit click karena udah menjelang waktu berbuka disini disini yang bertambah keputusan ya apa sih sebenarnya fungsi dari basic build up ini ini dimana kalau dia tampak tanpa FRP ini maka posisi luarkan seperti ini terkadang ada cara tidak di track biasanya itu menyisarkan jarak segini di track nah jadi kalau pada saat dia mobil ini ngebut iya otomatis akan goyang kanan kiri kanan kiri kalau jalur tracknya yang never ya namun kalau dia pakai FRP ini yang jaraknya itu tipis kayaknya tipis itu segini biasanya itu segini di track track pada umumnya jadi bisa dibilang agak lebih stabil ya karena tidak terlalu banyak jarak antara lolor dengan track nah jadi itulah fungsinya dari basic build up ini bisa dibilang jadi lebih stabil aja ketika di jalankan di track oke kita bakal lanjutnya beberapa part aku simpen dia nggak kecacar tadi karena pada saat perakitan perakitan itu waktunya udah menjelang buka kuasa jadi aku putus aku stop dulu kemudian kulanjutin nanti setelah aku ada waktunya oke disini di tahap terakhir ya tinggal masang pemberatnya nih kita pasang dulu kali ya masangnya itu sama ya masuknya itu dari hubung bawah yang ada di sini ya ya seginilah kira-kiranya lalu tahmur dua-duanya temur dulu biar dia nggak naik turun tiangnya biangnya hai masuk dengan yang satunya oke tinggal kita kencangkan aja ini kita kencangkan sampai mentok kebawah ya oke ini nggak ketok kebawah tinggal yang satunya nih oke ini udah kencang ya tiang ya kenapa dibawa dulu kalau nggak dibawa nanti ini bisa turun ya karena tekanannya dari pemberatnya nih nah ini tinggal masukin aja pemberatnya dan ditutup pakai ini nih nih tinggal masukin lubang yang kecil oke ini seperti inilah pemberat belakangnya udah masuk ya nah tiangnya juga nggak bakal turun kalau ditanya fungsinya apa ini sudah jelasnya sebagai pemberat ketiga dan Tamiya ini lompat dan terbang pemberatnya itu bakal naik dulu awalnya pada saat lompatan kemudian langsung seretak turun jadi memberi tekanan kepada efeksi belakang jadi dia nggak terlalu menungki ke atas jadi bisa langsung stabil lagi balik ke track itu sih fungsi pemberat ini tinggal melengkapi pasang balik link cari murnya lagi oke tinggal masuk let's campur ya selamat menikmati oke inilah tampilan dari basic tune up untuk air jesus gimana bisa dibilang pemasangannya sudah selesai kita pasang dulu bodinya jadinya seperti ini ya di kaki-kaki protosever ini dilengkapi dengan basic tune up terlihat jadi lebih cakep kok bisa dibilang ini nah goyang untuk pemasangan bodinya ya terus harusnya lainnya lepas dua balut agar bodi ini bisa masuk tapi tenang efek kedepan itu nggak goyang ternyata kalau dia masuk di dompung ini ada nih celah ini dikit satu kalau bautnya masuk bodinya kesangkut ini nggak masuk berarti nggak masalah dilepas aja bautnya agar bisa masuk bodinya jadi gimana kira-kira tambah cakep ini mungkin kita review aja kali ya terus kita review selamat menikmati selamat menikmati oke jadi seperti itu tadi setelah selesai di review selamat menikmati untuk pengetesan dia stabil atau tidak aku nggak bisa ngetes ya karena di daerahku itu tidak ada track lagi untuk mengetes tapi ya kalau ingin beli tracknya itu nggak ada tempat pemasangnya jadi nggak tahu nih ini bahkan stabil atau nggak di track oke oke jadi sekian dululah kali ini tentang basic tune up yang untuk yang untuk air cases gimana pemasangan itu sebenarnya waksin belah cuma karena aku kaku aja nih tangannya udah lama nggak merakit jadi kaku pemasangnya oke semoga kalian suka dengan pembahasanku dan juga semoga jelas juga cara pemasangannya kalau ada kurang-kurang aku mohon maaf ya karena masih kaku tangan ini buat masanya oke sampai ketemu lagi di rakyat-rakyat kitku yang lain selanjutnya goodbye nantikan episode-episode selanjutnya ya untuk disitu see you selamat menikmati selamat menikmati